Intro Para peserta yang berasal dari berbagai komunitas yang ada di berbagai daerah tampak menikmati suasana di kawasan ini Dengan latar belakang hutan yang masih asri serta pemandangan waduk sermo para peserta mengayu sepedanya melintasi jalanan yang berkelok Di setiap perjalanan mereka menemukan sejumlah pemandangan menarik Didukung dengan suasana kawasan waduk sermo yang terbilang sejuk para peserta tampak bersemangat mengelilingi kawasan wisata ini Para peserta Menorah Adventure ini juga kita harapkan sebagai media menjadi perantara, menjadi promosi juga untuk keluarga Hande Tulan dan sebagainya Sehingga mungkin saja keluarga kita itu belum pernah ke sini Dengan ikut Menorah Adventure ini nantinya pulang itu dapat membawa berita yang baik Sehingga keluarga Hande Tulan bisa dibawa ke sini Upaya Dinas Pariwisata DIA untuk mengembangkan potensi pariwisata adalah dengan mengoptimalkan peran serta sejumlah komunitas yang memiliki kepedulian tinggi dan aktif dalam bidang keparwisataan Keberadaan komunitas ini dinilai cukup penting karena mereka adalah para pelaku produsen keparwisataan Daerah Kulon Progo sendiri dinilai layak menjadi surga keparwisataan sepeda karena terdapat rute-rute menarik dan menantang yang bisa dipakai untuk memperkenalkan wilayah tersebut Konsep pertama kita Jelajah Alam Adventure ini di anggaran kita Di DIA ada tiga, yang pertama kita buat di Mangunan Imogri Bantul Yang kedua di Menoreh ini di kawasan Waduh Sermo Kemudian nanti yang ketiga ke depan Itu nanti di kawasan Taurah, Gunung Kitul Jadi ini masih baru tiga kabupaten Dan yang lebih antusias sekali bahwa pelaksanaan pada hari ini Kita hari ini sangat meriah sekali dihadiri oleh Bapak Bupati Kemudian didampingi oleh Bapak Apores Kulon Progo Dan seluruh unsur musbida yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini turut-turut hadir Dan inilah mereka menyambut baik fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Parwisata Daerah Semua Yogyakarta Bersama-sama dengan Kabupaten Karena ini kan wilayahnya di Kabupaten Diungkapkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo Bahwa untuk mendorong parwisata di Kabupaten Kulon Progo Pihaknya telah membuat rencana Induk Parwisata Daerah atau Riparda Dalam bentuk perda atau peraturan daerah Yang ditetapkan untuk mengatur regulasi tentang parwisata di Kulon Progo Dari sisi infrastruktur direncanakan bedah menoreh Yang tembus dari airport ke menoreh kemudian ke Borobudur Hal ini juga bagian dari persiapan untuk menyambut New Yogyakarta International Airport Yang menghubungkan Borobudur melalui pegunungan-pegunungan yang ada di Kulon Progo Berbatasan dengan Purworejo Sehingga inilah persiapan-persiapan Kabupaten Kulon Progo Dalam rangka memajukan parwisata Dalam rangka menyambut kedatangan Bandara International Airport Yogyakarta Yang ada di Kulon Progo Potensi yang ada di Kulon Progo ini sungguh luar biasa Perlu dikenalkan kepada Kaya Lak Rami untuk dikenal Ternyata Kulon Progo banyak potensi alam wisata yang perlu dikenalkan Untuk kesan-kesannya pada hari ini sangat menyenangkan sekali Karena kita bersepeda dengan senang hati Bersama-sama riang gembira Tanpa melihat latar belakang semuanya Kita sangat menyenangkan sekali semua ini Terima kasih Berbagai wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo Lambat laun mulai dikenal secara luas oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara Oleh karenanya, event ini dinilai tepat untuk semakin mengangkat obyek wisata di sekitar Kulon Progo Jajah sepeda wisata dapat mendukung program pemerintah Dalam meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik Event ini diharap langkula dapat mendukung program potensi wisata daerah Kita ratakan tidak hanya di bangunan, tidak hanya di langgeran, tapi juga di Kulon Progo Apalagi Kulon Progo itu indonya Karena dengan pembangunannya, ini adalah pembangunan yang besar, sangat besar Dan ini menjadi senter, menjadi pusat datangnya turis mancanegara Wisata mancanegara Sehingga dengan demikian yang betul-betul harus disiapkan memang Kulon Progo dulu Baru nanti yang lainnya Walaupun yang lainnya juga sampai dari sekarang itu sudah mulai dibangun Dan sudah mulai bagus Kegiatan wisata minat khusus seperti wisata olahraga dan petualangan Seperti halnya jelajah sepeda wisata yang digagas Dinas Pariwisata D.I.E. Adalah sebagai upaya untuk memberi pengalaman baru bagi para pecinta sepeda Merasakan perjalanan di kawasan menoreh Jelajah sepeda wisata menggunakan sepeda menjadi kalender kegiatan olahraga Yang disengarakan Dinas Pariwisata D.I.E. Untuk mengalahkan promosi industri pariwisata kawasan menoreh Agar lebih dikenal Selain di kawasan menoreh, jelajah sepeda wisata juga dilakukan di kawasan Mangunan Imogiri Bantul dan Tahura Gunung Kidul Di akhir acara, para peserta disuguhi dengan pentas kesenian melalui panggung hiburan Para peserta ini pun turut hanyut dalam suasana Kakaraban Sehingga kami mengedepankan yang ada di pegunungan Ada Kali Biru, ada Kedung Pedut, kemudian ada Kuo Kris Gendo Dan supaya semua tahu bahwa di Kuo Kris Gendo sekarang ada senderatari namanya Sugriwa Subali Yang tentu tidak kalah dengan senderatari Ramayana yang ada di Prambanan Oleh karena itu, kami mengundang kepada para wisatawan Juga para budayawan, juga penggemar hiburan seni dan sebagainya Untuk datang di Kuo Kris Gendo, di Kali Biru, di Kedung Pedut Dan juga Tok Mudal yang ada di pegunungan-pegunungan moreh di Kabupaten Klonboko Sejumlah door price dibagikan kepada para peserta yang beruntung Dengan beberapa hadiah yang dibawa pulang oleh para peserta Dengan diselenggarkannya, cilajah sepeda wisata oleh Dinas Pariwisata D.I.E. Diharapkan dapat mengenalkan obyek wisata Waduk Sermo kepada wisatawan domestik maupun mancanegara D.I. Triono, Pus Padanta, melaporkan Terima kasih telah menonton!